Hai mams, yang punya bayi di rumah nggak lepas ya sama kebutuhan popok atau pampers kalau kalian belanja bulanan pasti ini masuk daftar belanjaan juga ya popok atau pampers baik yang itu dari yang terbuat dari kain yang bisa dipakai berulang-ulang atau popok atau pampers yang sekali pakai yang biasa kita beli di market atau supermarket tentunya ada plus minusnya ya plusnya ya kita jadi lebih gampang ya apalagi si kecil kan belum tahu dia pengen pipis belum tahu dia pengen PHB itu bisa nampung sementara lah istilahnya tapi kekurangannya tentu juga ada terutama efek samping penggunaan pampers yang paling sering adalah ruang kemerahan di bagian bokongnya beruntusan juga di bagian kulit sekitar ya yang bagian tertutup oleh popok tersebut pertanyaannya gimana cara meredakan beruntusan ini jika ini terjadi pada baby kalian sebelum kita bahas bagaimana cara meredakan ruang popok tentunya kalian harus tahu dulu ya kenapa kok ini bisa terjadi kenapa ruang popok bisa muncul pada anak kalian penyebab paling sering nih yang pertama tentunya karena penggunaan pampers yang terlalu lama tentunya pampers baik itu yang sekali pakai atau yang bisa dipakai berulang kali itu memiliki waktu durasi yang harus diperhatikan terutama untuk pampers yang atau popok yang bisa dipakai berulang kali biasanya itu kan dari kain memang dia memiliki daya serap tapi daya serapnya juga nggak begitu maksimal paling nampung ya berapa jam dia sudah penuh atau sekali dua kali si kecil kencing pipis langsung penuh itu harus segera diganti apalagi kalau pampers yang biasanya nih yang bikin terledar adalah pampers yang yang dia sekali pakai itu kan sudah didesain ya diberi bahan kimia dan lain-lainnya bahannya khusus dia daya tampungnya memang lebih lama bisa berjam jam sehingga kadang-kadang orang tua gantinya pas dia lagi mandi aja nah itu kita juga sebenarnya kurang tepat ya hal seperti itu karena pampers-pampers itu pun juga punya durasi pakai yang dibatasi juga artinya kalau kita tredor ganti pampersnya lama kan urin numpuk di sana ya basah lembab kalau dipakai dibiarkan lama-lama ya dia bisa menyebabkan lembab iritasi kemerahan pada kulit yang ditutupi oleh pampers itu makanya mam sekalian harus hati-hati juga perhatikan durasi pemakaiannya kalau sekiranya udah berat loh si kecil udah lebih tipis nih terus dilihat kok udah mulai lembab ya sebaiknya diganti aja tentunya ini berbeda-beda ya setiap merek pampers terutama pampers yang bisa sekali pakai itu biasanya setiap merek bisa beda durasi pemakaiannya makanya itu harus diperhatikan juga kemudian penyebab paling sering juga adalah karena kulit si kecil ini sensitif banget contoh kalau kita pakai pampers yang sekali pakai dia itu gak cuma kapas atau spon seperti itu aja dia itu juga didesain dengan campuran bahan kimia bahan pemutih, pewangi, pewarna makanya dia ada gambar-gambar lucunya juga yang juga bahan kimia salah satunya memaksimalkan daya serapnya ya karena kita kan butuh daya serapnya itu kadang-kadang kalau kulit si kecil ini terlalu sensitif bisa menyebabkan gak cocok atau alergi ada si kecil yang gak cocok dengan merek pampers ini ada yang gak cocok dengan merek pampers ini beda-beda tentunya nah ini kita harus juga mengenali kalau misalkan si kecil pakai beberapa kali kok sering merah-merah ya terutama mungkin di bagian kelaminnya di bagian lipatan-lipatan atau di bokong ya perlu diperhatikan juga apa perlu diganti merek pampersnya yang perlu kalian perhatikan juga adalah memilih ukuran pampers yang akan dipakai oleh anak kalian itu kan ukurannya macam-macam ya contohnya pampers sekali pakai itu ada ukuran newborn ada S, ML, XL, XXL dan macam-macam itu harus disesuaikan dengan ukuran tubuh si kecil biasanya sih ditentukan berdasarkan berat badannya tapi itu pun kadang-kadang gak cocok juga ya ada yang terlalu ketat nah penggunaan pampers yang tidak sesuai ukuran terutama kalau ukurannya terlalu ketat itu membuat sirkulasi udara di dalam pampers pun juga akan dibatasi banget kesannya jadi kayak engap jadi kayak pengap lembab seperti itu apalagi kalau sudah pup atau sudah kencing ya terutama sudah pipis itu kalau sirkulasi udara di dalam kurang bagus karena ukurannya terlalu kencang itu sering sekali juga menyebabkan ruang popok makanya ini juga harus kalian perhatikan betul gimana nih cara redakan ruang popok semisal ini sudah kejadian pada anak kalian tentunya pertama adalah kalian harus kenali dulu separah apa ruang popok yang muncul semisal masih ringan oke mungkin kita bisa atasi sendiri di rumah tapi semisal ini kondisinya sudah cukup berat merahnya tebel atau bahkan menyebabkan kulitnya seperti melepuh, lecet atau bahkan sudah muncul-muncul tanda tanda infeksi seperti muncul nana atau borok ya sebaiknya itu jangan ditangani sendiri periksakan aja ke dokter dokter anak atau dokter kulit ya supaya dapat penanganan lebih baik tapi semisal ini ringan kita harus evaluasi dulu bagaimana sih kita memilih popok kemarin yang dia sering pakai mulai dari ukurannya ya pastikan ukurannya ini memang gak terlalu sempit kalau itu dibiarkan berlarut-larut ya percuma aja kita obati nanti kamu lagi obati kamu lagi kemudian bagaimana kita memilih merek popoknya ya tentunya ini juga harus perhatian bener kadang-kadang satu merek popok pun ada beberapa jenisnya ada yang mulai great yang mungkin ya harganya lumayan murah sedang sampai yang paling mahal premium tentu ada harga ada kualitas kadang-kadang ada yang cocok dengan si kecil cocok dengan popok biasa ya merek biasa sudah bagus cocok gak ada masalah tapi ada juga yang sifatnya ya kulitnya pemilih mungkin ya sensitif harus pakai yang merek premium ini lumayan juga sih ya cuman ya kalau misalkan untuk anak kalian yang sering bermasalah dengan pampers mungkin perlu dipertimbangkan ganti mereknya atau coba pilih varian yang lebih mahal lebih bagus lebih premium tentunya bahannya itu juga akan berbeda mulai dari bahan yang langsung bersentuhan dengan kulit si bayi bagian luarnya kemudian bahan-bahannya dipakai bahan penyerapnya kemudian pemutih yang dipakai karena pampers itu juga dia dicampur bahan pemutih ya supaya dia kelihatan bersih bagus seperti itu kemudian deserapnya seperti apa tentunya harganya lebih premium deserapnya juga lebih bagus itu intinya harus diperhatikan juga mungkin harus dipilihkan pampers yang lebih bagus dulu atau dengan merek yang berbeda siapa tahu bisa juga membaik juga perhatikan ya orang tua nggak boleh males untuk ganti pampers mungkin kita mikirnya ya hemat lah ya cuman kalau dia sudah penuh mungkin si kecil lagi banyak minum ya saudara di rumah mungkin agak dingin atau mungkin dia jarang berkeringat jadi lebih sering kencing ya tentunya biasanya itu sering penuh cepat penuhnya kalau mungkin di kemasan dia sampai 8 jam 10 jam tapi ya kadang-kadang kalau dia kencingnya banyak 6 jam udah penuh ya sebaiknya harus diganti jangan hemat tapi malah jadi masalah ya sering sekali masalah tersering ya karena munculnya rompok-pok karena penggunaan pampers yang tidak memperhatikan durasi pemakaian jadi akan menampung ya hanya menyerap sementara artinya ya itu masih di sana urin si kecil atau mungkin pup bahkan kalau pup ya pasti harus diganti ya tapi kalau urin kan ya dia kadang-kadang kelihatan kering tapi sebenarnya masih di sana masih ngendep di sana bikin lembab kalau dibiarkan ya lama-lama ruang popoknya jadi muncul lagi ini penting banget juga kalian harus catat adalah ketika kalian mengganti popok si kecil itu kan habis dikeringkan ya dibersihkan dikeringkan sebelum kalian pakaikan popok yang baru jangan lupa diolesin dulu bagian yang mungkin sekiranya sering iritasi atau lagi iritasi dengan krim anti ruang popok di pasaran tuh banyak banget merknya ya jadi fungsinya itu untuk meredakan peradangan dan juga kemerahan yang terjadi pada kulit si kecil akibat penggunaan popok tersebut jadi sebelum kalian pakaikan popok yang baru dikasih krim itu dulu biarkan sebentar beberapa menit kemudian dipakaikan itu efektif sekali yang meredakan peradangan saya juga sering ditanya oleh follower saya kalau muncul popok dikasih apa kemudian kalau lagi kemerahan kulit si baby dikasih apa saya sering rekomendasikan ini ya jadi ini adalah krim yang fungsinya salah satunya bisa sebagai anti ruang popok jadi sebenarnya fungsinya banyak banget ini krim dari Little Innocence Intensive Shooting Cream alasannya apa sih saya kok sering pakai ini dan juga sering rekomendasikan ini Little Innocence Intensive Shooting Cream ini saya kasih alasannya ya pertama fungsinya banyak ya selain nanti ruang popok dia juga bisa meredakan iritasi kemerahan pada kulit contohnya nih kalau misalkan anak kalian habis digigit serangga atau gigit nyamuk ya biasanya kan merah-merah kalau apalagi kulitnya sensitif dikasih ini ya bisa membantu sekali kemudian kalau sering muncul biang keringat atau keringat buntet bahasa jelohnya ya kalau si kecil sering keringatan muncul merah-merah di kulit beruntusan ini juga bisa membantu terutama untuk orang dewasa ini juga bisa dipakai ya saya sering kalau misalkan kalau saya gatel kemudian kadang ke garuk jadi lecet merah saya kasih krim ini juga jadi lebih cepat semuanya ya bahkan saya juga pakai pemasannya lebih besar cuman buat kalian pakai yang ini yang ukuran 30mm ini sudah sangat cukup simpel juga karena kecil gampang dibawanya itu alasan pertama fungsinya banyak ya alasan kedua adalah kita agak sulit ya mencari krim-krim yang bebas bahan kimia biasanya dia ada campuran bahan kimia ini itu yang yang mana kalau kita gunakan untuk si kecil ya agak mikir juga nah ini Little Innocent Intensive Shooting Cream ini ternyata dia berbahan dasar organik bahkan sudah mendapatkan sertifikasi organik juga saat sebutin ya salah satunya dia mengandung minyak lavender kemudian minyak avokado ada juga dia mengandung ekstrak bunga kalendula kalendula atau salendula ya bacanya kemudian dia juga mengandung aloe vera lidah buah dan macam-macam lainnya jadi bahan-bahan yang ada ini bersifat organik murni dari tanaman tumbuhan yang memiliki efek baik jadi ini aman sekali digunakan untuk segala jenis kulit ya menurut saya karena dia sifatnya organik sepertinya lebih aman jika dipakai untuk baby kalian kabar baik juga nih buat kalian yang punya baby di rumah sudah terlanjur muncul ruang-ruang kemerahan ruang popok saya mau kasih sample ini ke kalian cuman bukan yang ukuran 30mm ini ya saya akan kasih yang ukuran sasiat ya ini bisa kalian coba gimana cara dapetinnya jadi Little Innocent Intensive Shooting Cream ini kan didistribusikan oleh Austrazon jadi kalian bisa follow dulu Instagramnya Austrazon atau Austrazon Tioner nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya atau saya tulis di sini kalian follow dulu kemudian kalian DM adminnya ya nanti supaya bisa dikirimi kemasan sasiatnya misalnya anak kalian sering bermasalah dengan ruang popok atau mungkin keringat buntet yang keringat atau kulitnya sekali digigit serangga kemerahan banget boleh dicobain dulu ya nanti kalau misalnya efeknya bagus kan kalian gak gak ragu lagi kalau misalkan mau beli kemasannya yang lebih besar atau bakal yang lebih besar lagi seperti ini cuman menurut saya yang 30mm ini udah cukup banget sih jadi sasiatnya itu free gratis ya kalian bisa dapetkan secara free tinggal DM aja adminnya tapi jangan lupa di follow dulu ya adminnya Austrazon dan juga Austrazon Pioner ya oke sekian ya informasinya tentunya ya masalah ruang popok ini sifatnya klasik cuman pasti untuk ya baby di rumah kayaknya sering ya pernah lah setidaknya sekali atau dua kali mengalami masalah kulit ini ya jangan panik dulu intinya kalau misalkan masih ringan bisa cobain dulu ditangani sendiri di rumah kalau sudah berat sudah terlanjur luas banget ruangnya ya sebaiknya jangan takut untuk konsultasi ke dokter supaya dapat penanganan lebih lanjut lebih bagus lagi jadi gak sampai terlambat ya buat kalian yang punya baby di rumah punya masalah kulit juga sedihkan sharing aja di kolom komentar nanti kita sama-sama belajar semoga ada manfaat sampai ketemu lagi